Intro Allah menyampaikan Al-Quran yang difirmankan ini Yang disampaikan, disusun dari huruf-huruf yang biasa kau ucapkan Untuk membuat syairmu yang indah itu Yang kau banggakan itu Yang disebut kau paling hebat dalam menyusun syair Sasra Sehingga dikenal oleh kalangan masyarakat pada saat itu Bahkan melampaui tempat kau tinggal Maka aku turunkan Al-Quran dengan kalimat-kalimat Dengan kata-kata, dengan huruf-huruf yang biasa kau ucapkan Dari tempat keluarnya, mahraj Baik itu dari rongga dada Sampai ke lisan, sampai ke bibir Diwakili oleh tiga huruf Alif, lam, dan mim Aku akan sampaikan ini Dan firman ku, dhalikal kitab Tersusun dengan rapi Dengan sempurna Tidak ada cacatnya Jauh, dhalikal Jauh dari apa yang kau gambarkan Jauh dari apa yang kau tuduhkan Kepada Nabi Muhammad SAW Yang kau tuduh Al-Quran adalah produk beliau Yang kau tuduh adalah Al-Quran rekayasa beliau Maka itu jauh dari apa yang kau tuduhkan La waibafi Tidak ada keraguan di dalamnya Tidak sempat kau bahkan tuduhkan kepada otentisitasnya Kalau kau berani menuduhnya Maka datangkan yang semisal Al-Quran Jika memang Al-Quran produk budaya Jika memang Al-Quran produk manusia Maka kau pun manusia pasti bisa membuatnya Tapi kalau tak mampu Maka yakini bahwa Al-Quran bukan makhluk Al-Quran bukan perkataan manusia Tapi Al-Quran firman Allah SWT Kalau engkau sudah paham ini Maka pelajari isinya hudan Semua isi Al-Quran itu Sejak dia diturunkan Maka ditujukan untuk memberikan perdoman hidup Ini diambil dari Al-Quran Surah kedua Al-Baqarah 185 Sejak diturunkan di bulan paling mulia Al-Quran disiapkan untuk menjadi perdoman Bagi aktivitas kehidupan manusia seluruhnya Tanpa kecuali Dan Al-Quran ini akan sangat efektif Menjadi perdoman kehidupan Hudan Dia petunjuk yang cepat mengantarkan pada kesuksesan Petunjuk yang mengarahkan pada kebahagiaan Petunjuk yang mendekatkan diri kita dengan Allah SWT Dengan cara yang benar Petunjuk yang mengentaskan segala kesulitan Petunjuk yang menghadirkan keberkahan dalam kehidupan Akan sangat efektif ini mendapatkan Lilmut taqin khususnya bagi orang taqwa Secara singkat Allah menawarkan kepada kita Jika engkau ingin mendapatkan Mudah akses kepada Al-Quran Untuk menuju kebahagiaan Kesuksesan Mudah beraktifitas Gampang menyelesaikan persoalan Dapat rizki bahkan dari sisi yang tidak diduga Segala dikerjakan dengan mudah Maka tawaran singkatnya Jadilah termasuk bagian dari orang taqwa itu Jadilah termasuk bagian dari orang taqwa itu Jadilah termasuk bagian dari orang taqwa itu Jadilah termasuk bagian dari saya